Kawasan pemukiman masyarakat di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecematan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, belakangan di Tilik Publik Tanah Air, dikarenakan masuk dalam nominasi penghargaan Anugrah Pesona Indonesia api tahun 2020 dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Republik Indonesia. Di kawasan itu terdapat cukup banyak rumah gadang dengan atap yang berbentuk gonjong yang memiliki karakteristik tersendiri, hingga dijadikan sebagai kampung wisata Saribu Gonjong atau Sarugo. Keberadaan rumah gadang bagonjong itu dibina oleh Universitas Mamadiyah Sumatera Barat melalui Fakultas Pariwisata, sehingga beragam potensi yang dimiliki sejatinya dapat mewujudkan peningkatan derajat perkonomian masyarakat dan kemajuan daerah. Walaupun belum keseluruhan rumah gadang bagonjong itu dikembangkan sebagai homestay bagi para wisatawan, namun secara berangsur pamur daerah ini kembali mendapatkan perhatian besar masyarakat luas di Indonesia hingga mancanegara, apalagi pada 20 Mei 2021 lalu, Piala Juara II sebagai kampung adat terpopuler AP Award tahun 2020 berhasil diterima langsung Bupati 50 Kota, Safarudin Datuk Bandarorajo di Labuhan Bajo Manggare, Nusa Tenggara Timur NTT. Tentunya capaian penghargaan itu merupakan hasil kerja keras semua pihak yang senantiasa berkolaborasi dan bersinergi, untuk menjadikan kampung wisata Saribu Gonjong atau Sarugo tetap eksis sepanjang waktu. Di tengah prestasi itu masyarakat masih dihadapkan dengan kendala terhadap ketersediaan jaringan atau sinyal telekomunikasi dan internet. Dari keberadaan 8 jorong di Nagari Kota Tinggi, kecamatan Gunung Omeh hanya berkisar 30-40% yang mendapatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi hanya untuk sekedar telepon. Hal demikian disampaikan camat Gunung Omeh, Kebupaten 50 Kota, Gusni Hendrik kepada RRI. Pihak yang menerima apresiasi masyarakat di daerah ini untuk pemenuhan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet yang memadai. Seiring waktu perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia hingga di 2021, layanan itu belum juga diperoleh. Padahal Kota Tinggi dan Gunung Omeh memiliki hubungan erat dengan sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, yang mana menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia agar tetap merdeka. Dikatakan di kecepatan Gunung Omeh terdapat 3 Nagari, dari Nagari itu sejauh ini baru terdapat 2 Tower Provider Telekomunikasi, yakni di Nagari Kota Tinggi dengan jaringan 2G dan di Telang Anau dengan jaringan 4G. Melihat kondisi itu tentu tidak mampu mengakomodir seluruh wilayah yang tersebar luas tersebut, apalagi topografi di direk itu didominasi bukit dan lereng. Karena harapan mereka kampungnya menjadi lebih baik, kalau mereka dapat api awar tentu pemerintah akan lebih terpacu untuk membangun baik infrastruktur ataupun infrastruktur fisik ataupun di sisi jaringan. Karena kampung tersebut juga merupakan kampung adat, banyak rumah adat di situ. Camat Gunung Omeh Gusni Hendrik menyebutkan, pihaknya telah bersurat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun ke Dinas terkait untuk menindaklanjuti persoalan kebutuhan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet di daerahnya. Namun pihaknya akui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat telah berupaya untuk menyurati juga pihak Provider Telekomunikasi menindaklanjuti solusi atas kendala tersebut. Akan tetapi di tengah program pembangunan dan penyelesaian Monumen Nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Monas PDRI di Jurong Sungai Sirah memang ada terdengar rencana penyediaan jaringan telekomunikasi dan internet. Namun kepastian ada atau tidaknya belum diterima pemerintah kecematan Gunung Omeh sampai saat ini. Menjadikan dari ini adalah kampung sejata dan berhasil mendapatkan juara dua untuk kampung adat ini. Gimana dari pencermatan DPRD yang lipat di lima puluh kota? Ya, pertama kita tentu mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada, terutama kepada Universitas Mawadiyah Sumatera Barat yang telah menjadi sumber energi untuk menggerakkan semangat masyarakatnya ataupun juga seluruh komponen-komponen yang ada di lima puluh kota dalam meningkatkan nilai-nilai sejarah atau budaya kita. Ini kami pakai pada acara Hari Pesakitian Baca Tidak. Dan pada hari ini, setahun ini, kami serahkan kepada ketua kelompok dan wis kelompok pada wisata Jorong Sungai Dadok, Kampuan Sarubo, yaitu kepada Riki, Riki Tandar. Untuk itu, atas pengabdian beliau selama ini dan kami pun putih HP dan pikirnya, putih-putih kekadar, kami serahkan salimu. Lohan-ohan, salam sekali dan salimu dikatakan oleh Bapak Bupati-Bapak Bupata dikalungkan langsung kepada ketua kelompok sadar wisata Kampung Sarubo, Kecepatan Gunung Obe. Dan kita lihat di dalam proses yang luar biasa. Nah, jadi, dan juga ini kita berharap ke depan agar apa yang telah kita proses sekarang ini dapat berkelanjutan sehingga menjadikan Kampung Sarubo ini menjadi keawasan destinasi wisata, budaya, atau sejarah budaya gitu. Pak, kalaupun kami lihat perkembangan sejak hari-hari, kan juga punya basis ya Pak, dengan PDRI di sini ya Pak, di kota tinggi juga, terkaitannya dengan RRI juga karena PDRI. Nah, perkembangan itu kami lihat belum ada beberapa perubahan Pak, seperti infrastruktur jalan, kemudian jaringan internet, komunikasi ini gimana Pak? Desakan DPRD terhadap kesulitan itu ya, tapi warga sendiri Pak? Ya, itu memang yang sangat kami sesalkan selama ini. Ya, kenapa kok daerah basis perjuangan itu sepertinya tidak tersentuh. Nah, ya, belum begitu maksimal lah sentuhan terhadap basis-basis perjuangan ini. Padahal kalau kita baca dari sejarah, ya menjambung nafas Republik ini dari sini. Kalaulah dulu tidak mendapat respon daripada masyarakat di sini, keberadaan daripada pejuang-pejuang kita yang memanfaatkan kondisi alam dan juga keramah-keramahan masyarakat serta dukungan dari seluruh masyarakat di sini, mustahil rasanya kemerdekaan yang telah kita peroleh itu dapat kita pertahankan dan syukur Alhamdulillah kita dengan seluruh masyarakat yang telah turut membantu para pejuang untuk melanjutkan pemerintahan kita dalam kondisi darurat waktu itu. Nah, jadi sudah sepantasnya pemerintah menganugerahkan atau memberikan sentuhan pembangunan di daerah-daerah basis ini. Karena bukan hanya sekedar PDRI, dan juga di sini banyak sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan kita. Seperti contoh Tan Malaka, itu ada sembilan suhada. Di mana sejarah sembilan suhada itu juga sangat erat kaitannya dengan PDRI ini. Di saat para pejuang kita ada di daerah ini, di sini dan diketahui oleh Belanda ketika itu, Belanda mencoba untuk mengejar atau mencari keberadaan-keberadaan para pejuang. Dan para suhada-suhada kita itu dengan semangat yang begitu kuat mempertahankan atau menjaga para pemimpin-pemimpin kita yang sedang berada di sini, mereka berjibaku. Bahkan sempat terjadi kontak dengan masukan Belanda dan mengibatkan meninggalnya sembilan suhada dan juga di pihak Belanda pun juga ada korban. Mereka meninggal satu orang. Dan itu kejadian di titan dalam 10 Januari 1949. Jadi harapan kita kepada pemerintah sekali lagi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, maksudnya mohonlah kiranya memberikan perhatian yang sedikit lebih lah untuk daerah-daerah pasis ini. Dan juga mengingat adanya potensi yang nilainya juga tidak sedikit, seperti contoh pembangunan Monumen PDRI, ini bisa termampaatkan. Jangan nanti menjadi program yang mangkrak gitu. Nah, jadi harapan kita ke depan, semua pihak turut bekerja sama. Baik, termasuk juga masyarakat. Nah, kalau masyarakat saya rasa sudah cukup. Dimana mereka telah menghibahkan sejumlah sekian hektare tanah untuk pembangunan Monumen. Nah, ini patut kita apresiasi kepada masyarakat. Kalau seandainya masyarakat ada program untuk pekat revitalisasi jalan, masyarakat bersedia apa untuk mewakafkan atau menhibahkan tanahnya sehingga jalannya lebih representatif? Saya yakin masyarakat ini bersedia. Karena masyarakat sudah begitu lama merindukan bagaimana akses atau jalan ke daerah sini ini dapat untuk lebih ditingkatkan lagi. Baik itu dari kualitas ataupun lebar daripada jalan itu. Saya rasa masyarakat tidak menjadi masalah. Banyak Pak sudah berbicara dengan Rari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan kampung Amak terdiamakanlah menjadi kampung adat terpopuliar wisata gitu. Nah, apa yang amak harapkan dengan adanya perolehan prestasi kamu dari masyarakat gitu? Iya, andanya maju lah Pak. Dan kampung kewakdanya. Kaya pembunyian, terbuka-terbuka, dan jalan-jalan kebuki-buki itu direncanan anda juga. Pak, dengan adanya penghargaan api kini di sungai Daduk, apa yang Pak inginkan dari masyarakat? Tentu ingin lebih memajukan apa lah Pak? Mari adukkan supaya balik balik nama yang dari dulu. Ini kan anjurkan masyarakat. Pak akan mengangkit ekonomi masyarakat gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.